Adap Kiri! Rang! LNP Prima! Maju! Jalan! Monumen Nasional Indonesia dan nampak di videotron, delapan prajurit tentara nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik Head Down! Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan kebawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit tentara nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik Head Down dengan aman. Delapan prajurit tentara nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik Head Down! Kita layangkan pandangan ke atas banara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di videotron. Delapan prajurit tentara nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik Head Down! Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan kebawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit tentara nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik Head Down dengan aman. Beri aplos yang meriah kepada prajurit tentara nasional Indonesia! Selamat pagi Indonesia! Selamat pagi Indonesia! Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan kita semua dalam peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia ke-79 dalam pengadilan luhur sebagai benteng dosantara tercinta. Dengan semangat yang membara dan penuh rasa bangga, prajurit tentara nasional Indonesia akan mempersembahkan demonstrasi militer, defile pasukan dan gabungan alutsista tentara nasional Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan selamat pagi ke semua delegasi yang mengatakan Monumen Nasional Indonesia untuk mempersembahkan ke-79 dalam pengadilan luhur sebagai benteng dosantara tercinta. Kami ingin mengucapkan selamat pagi kami ke semua ambasadar, dan juga ke semua pengadilan atas, kesejahteraan, dan wanita-kesejahteraan. Ada pun demonstrasi militer yang akan kita saksikan pada hari ini. Di antaranya, demonstrasi drone tactical end show, demonstrasi pasukan berkuda, demonstrasi pendakian sebu, demonstrasi bela diri taktis, demonstrasi penerjunan freefall, defile pasukan, defile alutsista darat, serta sailing pass. Baik hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya manuver lapangan, dan demonstrasi udara gabungan alutsista tentara nasional Indonesia. Selamat di hadapan kita bersama. Mengendara sepeda motor ini, disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Netasemen kepelerin berkuda, mendapatkan berita operasi militer dari komanda atas, untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita alihkan pandangan ke sebelah kiri kita, sembilan prajurit bersiap melaksanakan serbuan! Berikan tebuk tangan yang beriak! Setelah melaksanakan serbuan, empat orang prajurit dengan pedang yang terhurus, bersiap menepas musuh yang lolos dari serbuan. GAMU LERI! Mengendalian kuda satu tangan, serta konsentrasi dalam bertindak, rupakan dikunci utama dalam keberhasilan. Dengan musuh yang terpasang, kita saksikan dari sebelah kiri kita, akan melaksanakan anak panah kesasaran. Dapat kita saksikan bersama. RIA PLUS YAM RIA untuk prajurit tentara nasional Indonesia! Dokumen musuh yang tertinggal di sasaran, akan segera diambil tanpa turun dari kuda. Kita saksikan dari sebelah kiri kita, empat prajurit tentara nasional Indonesia, bersiap mengambil dokumen musuh yang tertinggal. PRAJURIT DETA SEMEN KEPLERI BERGUNA PRAJURIT DETA SEMEN KEPLERI BERGUNA adalah prajurit yang TANGGEP, TANGGON, dan TENGKIDAS! Kita saksikan bersama, prajurit tentara nasional Indonesia melombatin rintangan buatan serta menerobos kobaran api. Api yang berkobar merupakan simbol dari semangat prajurit yang tak pernah padam. DETA SEMEN KEPLERI BERGUNA SOLID MAJU BERSATU! Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menyaksikan demonstrasi penerjunan spektakuler dari 200 prajurit pilihan TNI dari Trimatra. Hadirin yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan tentara nasional Indonesia. Baik dapat hadirin saksikan di layar videotron, 200 prajurit TNI setelah melasalahkan exit dari pintu remdoor pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita tentara nasional Indonesia. Yang membuat ran ini spesial adalah kehadiran 6 serikan di tentara nasional Indonesia. Trajurit wanita yang gagah berani adalah melatih pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik antara lain, HAHO atau High Altitude, High Opening digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan dimana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan tepat di langit Monumen Nasional para penerjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kersi terima kasih. terima kasih. di pemerintah dan infiltrasi di medan operasi yang terdiri dari parachute AA 300 merupakan salah satu parachute taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 140.000. Terima kasih. 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 Leri tepuk tangan yang meriah. Hadirin dan para tamu undangan yang kami hormati. Dapat kita saksikan bersama pertunjukan luar biasa. Tepat di hadapan kita di langit Monumen Nasional. 1.500 drone meluncur membentuk formasi yang rapi. Armada drone tersebut nantinya akan menciptakan pola-pola yang menggambarkan simbol-simbol kebanggaan negara. Dapat kita layangkan pandangan sejenak. Drone membelah langit membentuk lambang Mabes TNI yang berkilauan. Tridharma Eka Karma. Pengabdian tiga matra darat, laut, dan udara. Tak hanya itu, drone akan merubah bentuk menjadi lambang TNI angkatan darat. Hartiga Eka Paksi Kemudian, drone merubah bentuk menjadi lambang TNI angkatan laut. Jalat Viva Jayamahe, justru di laut kita jaya. Jalat Viva Jayamahe, justru di laut kita jaya. Selanjutnya, dapat kita saksikan, drone merubah bentuk menjadi lambang TNI angkatan udara. Swabwana Paksa! Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, Marilah kita saksikan, drone membentuk rogo hari ulang tahun TNI ke-79. Dengan penuh kebanggaan, kami mengucapkan, Selamat hari ulang tahun yang ke-79, Tentara Nasional Indonesia! Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, drone merubah bentuk Garuda Pancasila, Bineka Tunggal Ika. Garuda Pancasila, sebagai simbol kebanggaan, melambangkan kekuatan dan harapan. Selanjutnya, dapat kita saksikan, Garuda Indonesia! Nusantara baru Indonesia maju! Melambangkan dan mengepakkan sayapnya, Mengartikan bahwa semangat kebangsaan dan tekat untuk terus maju. Momen ini menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran aktif di pentas dunia, Membawa semangat persatuan dan kekuatan untuk masa depan yang lebih cerah. Demikianlah pertunjukan spektakuler ini, Dimana 1.500 drone telah terbang serentak, Membentuk lambang-lambang kebanggaan kita. Momen ini bukan hanya tentang teknologi dan inovasi, Tetapi juga mencermikan semangat dan komitmen kami untuk melindungi negara. Kami berharap pertunjukan ini menginspirasi rasa bangga dan cinta tanah air. TNI Prima! Terima kasih.